Assalamualaikum, Sobat Football United Ya, informasi terkait dengan pergerakan Manchester United di Bursa Transfer Ada beberapa informasi yang menurut gue menarik Akan gue sampaikan dari beberapa sumber Pertama, langsung saja dari Daily Mail ya Informasi yang juga disebutkan oleh beberapa sumber yang lain Kalau Mason Greenwood di hari pertama pre-season Manchester United ini hadir di Carrington Tapi tidak ikut latihan Melainkan pihak dari Mason Greenwood ini berbicara dengan pihak klub ya Terkait dengan kemungkinan Manchester United untuk melepas Mason Greenwood Nah, disebutkan oleh Daily Mail ini saat ini yang memimpin perburuan Untuk datangkan Mason Greenwood ini adalah Marseille Dan bahkan klub dari Ligue 1 Perancis ini disebutkan sangat dekat Untuk mendatangkan Mason Greenwood dengan nilai 25 juta pounds plus erons Berarti sekitar 27 euro dan ini di atas valuasi dari klub lainnya Yang berminat untuk mendatangkan Mason Greenwood yaitu adalah Lazio Nah, ya Manchester United seperti gue katakan ya Akan sangat berharap situasi PSR Keuangan finansial ya terkait dengan profit Ini bisa bisa mendapatkan angka yang jauh lebih positif Dengan penjualan Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood Mason Greenwood masa depannya seperti gue sudah perkirakan Sekali lagi ini bukan terkait dengan pendapat Tapi terkait dengan perkiraan ya Sering gue sebutkan memang konsentrasi dari Manchester United ini akan melepas Mason Greenwood Apapun kasus yang sudah ditutup musim lalu atau musim sebelumnya Bahkan Manchester United sudah menentukan sikap Dan Ineos juga mengikuti sikap tersebut Dimana keputusan tersebut juga Tentu saja dengan pengetahuan dari Glazer Sebagai pemilik mayoritas dari Manchester United Dan dinilai opsi untuk menjual Mason Greenwood Sehingga Manchester United mendapatkan sisi positif dari Mason Greenwood Yaitu adalah penjualannya untuk bisa mencari keseimbangan Dari sisi keuangan terutama di PSR Oke informasi lainnya masih dari Daily Mail ya Bahwa Donny van de Beek ini juga dilepas Sudah gue sebutkan di video sebelumnya Dan sama seperti Mason Greenwood Angka dari penjualan Donny van de Beek ini Diharapkan akan menambah ya Situasi positif di PSR Yang menarik adalah disebutkan Ada pemain-pemain lain yang saat ini masih berada di Manchester United Memiliki peluang juga untuk cabut Disebutkan Jadon Sancho Dimana Juventus saat ini masih memimpin Dengan angka yang diharapkan oleh Manchester United adalah sekitar 40 juta pounds Lalu Fenerbahce ini tertarik untuk mendatangkan Victor Lindelof Dan Galatasaray serta Wesam ini sedang mengamati situasi dari Aaron Wanbisaka Facundo Pellistri juga disebutkan diminati oleh Real Valadolid Dan gelandang senior Brazil Casemiro Ini juga Ada kemungkinan untuk cabut Dimana Saudi Pro Klub dari Saudi Pro League ini Masih menunjukkan Minatnya untuk mendatangkan Casemiro Dan Manchester United Juga disebutkan di Daily Mail ini Ingin untuk bisa Kalau seandainya memang ada tawaran bagus yang datang Untuk bisa melepas Casemiro Karena memang gaji dari Casemiro ini cukup tinggi Dan Kalau gue hubungkan dengan situasi Ineos Oke mereka ingin melakukan banyak Pergerakan di Manchester United Tapi juga Sisi finansial ini penting Untuk Mereka Perbaiki juga Dan Manchester United 10-11 musim belakangan ini Dari sisi Mendatangkan Atau mendapatkan income Paling tidak keseimbangan Dari sisi finansial Ketika melepas pemain ini sangat buruk Dan Di musim Penuh pertama dari Ineos ya Sebelum memasuki musim penuh pertama dari Ineos ini Ingin memperbaiki situasi finansial Dari Manchester United Dan kabar penting selanjutnya Disebutkan oleh Fabrizio Romano Manchester United Telah melakukan Tawaran kedua Untuk Everton Terkait dengan Jared Brandweid Hari ini Atau malam ini 45 juta pounds Plus 5 juta pounds Erons Ini Diberikan Profosal Ini formal Dan juga resmi Seperti dilaporkan oleh Chris Wheeler Dari Daily Mail Everton Masih bersikeras Di angka 65 juta Sampai 70 juta pounds Untuk Brandweid Dan belum ada Kesepakatan ya Masih Belum jelas Apakah Tawaran ini Diterima Atau Ditolak Tapi yang jelas Belum ada Informasi Lanjutan Resmi Setelah Manchester United Melakukan Tawaran kedua Untuk Jared Brandweid Jadi secara total Ini ada 50 juta pounds Masih ada Gap Kalau Everton ingin 65 juta pounds Berarti ada gap Sekitar 15 juta pounds Apakah Manchester United Memiliki peluang Brandweid Bisa ke Old Trafford Gue melihat Itu masih ada Modalnya Bukan dari Sisi Tawaran Karena tadi ada Gap 15 juta pounds Tapi dari Jared Brandweid sendiri Kalau memang Jared Brandweid ini Ingin Supaya ke Old Trafford Ya Dengan adanya Gap 15 juta Ini Gue harap Secara ringan Amatiran Pihak dari Jared Brandweid ini Juga bisa mendesak Everton Untuk Supaya Ya Dilepas Ke klub lain Dalam hal ini Manchester United Soalnya Kalau menurut gue Kalau seandainya 50 juta Total paket itu Ditolak oleh Everton Manchester United Tidak akan Melakukan Tawaran ketiga Menurut gue Secara ringan Amatiran Manchester United Akan lebih Memilih Untuk Mencari Alternatif Lain Untuk Posisi Center Back Sebelah Kiri Dan Fabrizio Romano Juga Menambahkan Memang Manchester United Ini Mempertimbangkan Jared Brandweid Dan juga Matthijs De Ligt Untuk Didatangkan Dengan Dua Kesepakatan Yang Berbeda Jadi Seperti Yang Diinformasikan Sebelumnya Bahwa Memang Situasi Dari Manchester United Ini Ingin Mendatangkan Dua Center Back Dan Gue Sudah Pernah Bahas Di Youtube Ini Di Channel Football United Kalau Jared Brandweid Ini Nantinya Akan Lebih Diproyeksikan Sebagai Pelapis Backup Memberikan Kompetisi Juga Bagi Seorang Lisandro Martinez Sementara Matthijs De Ligt Nampaknya Akan Sebagai Pemain Yang Mengisi Posisi Center Back Sebelah Kanan Menarik Juga Dinantikan Menurut Gue Secara Ringan Amatiran Kalau Seandainya Memang Tawaran Ini Ditolak Siapa Yang Akan Menjadi Alternatif Dari Jared Brandweid Nah Informasi Lainnya Dan Sekaligus Menutup Mungkin Untuk Video Kali Ini Yaitu Bagaimana Ada Kabar Kalau Manchester United Ini Tertarik Untuk Mendatangkan Back Kiri Fenerbahce Ferdi Kadioglu Nah Ini Dikaitkan Dengan Manchester United Bahkan Disebutkan Ada Beberapa Klub Liga Inggris Juga Berminat Kepada Pemain Tim Nasional Turki Yang Kalau Gue Lihat Ferdi Kadioglu Sorry Ferdi Kadioglu Ini Betul-betul Menjadi Andalan Di sektor Back Kiri Dari Vicenzo Montella Pelatih Asal Itali Yang Melatih Tim Nasional Turki Yang Menarik Ferdi Kadioglu Ini Walaupun Membela Tim Nasional Turki Dan Juga Bermain Defender Bahse Selama Beberapa Musim Terakhir Tapi Dia Ini Kelahiran Belanda Bahkan Dia Besar Di Belanda Dia Sempat Memperkuat Tim Belanda NEC Naimachen Nah Ini Menarik Bagaimana Ada Lagi-lagi Situasi Benang Merah Berupa Belanda Apakah Ini Masalah Gue Tidak Melihat Seperti Itu Ada Beberapa Komentar Seperti Mau-Nya Apa Mau-Nya Siapa Yang Menentukan Pelatih Dan Juga Ineos Bagaimana Pelatih Juga Ingin Pemain Yang Bisa Mengimplementasikan Situasi Yang Dia Rencanakan Di Atas Lapangan Butuh Kesepahaman Dan Menurut Gue Wajar Ketika Pelatih Lebih Nyaman Dengan Pemain Misalnya Yang Mengerti Bahasanya Mengerti Karakternya Bisa Ada Support Bisa Saling Percaya Tidak Ada Potensi Untuk Menimbulkan Masalah Karena Sering Sekali Banyak Fans Ini Menyebutkan Nama-nama Yang Wah Kayaknya Mentereng Padahal Belum Tentu Cocok Ketika Datang Di Manchester United Belum Tentu Bisa Pas Dengan Sistem Yang Ingin Dibangun Oleh Pelatihnya Lalu Mulai Ada Beberapa Komentar Yang Menyudutkan Pelatih Manchester United Saat Ini Gue Sering Baca Komentar Jadi Gue Sering Tanda Tanya Apakah Memang Benar Dari Fans Manchester United Karena Bagaimana Fans Manchester United Itu Gue Tau Betul Sikapnya Selalu Support Siapapun Managernya Karena Memegang Pendapat Dari Sir Alex Ferguson Kritik Itu Sangat Wajar Tapi Yang Jelas Ineos Memberikan Kepercayaan Kepada Eric Tenah Dan Juga Ada Pihak Dari Ineos Yang Mengelola Football Operation Di Manchester Termasuk Termasuk Juga Kegiatan Transfer Terkait Dengan Bekiri Selain Verdi Kadioglu Nama Ben Chilwell Ini Juga Dikaitkan Dengan Manchester United Ben Chilwell Ini Disebutkan Memang Ada Peluang Dilepas Oleh Chelsea Tapi Kalau Gue Melihat Valuasi Dari Ben Chilwell Ini Termasuk Cukup Tinggi Di Angka Sekitar 30 Jutaan Dan Tentu Saja Jika Dibandingkan Dengan Verdi Kadioglu Ben Chilwell Ini Sudah Punya Pengalaman Bermain Di Liga Inggris Dan Usia Lebih Senior Dibanding Dengan Verdi Kadioglu Kadioglu Ini 24 Tahun Ben Chilwell 27 Tahun Ini Kabar Yang Sangat Menarik Dan Memang Disebutkan oleh Fabrizio Romano Manchester United Juga Melihat Posisi Bekiri Sebagai sektor Yang ingin Diperkuat Dengan Mendatangkan Pemain Baru Ada Luke Show Yang sudah Kembali Dengan Tim Nasional Inggris Tarell Malaysia Masih Tanda Tanya Masih Sibuk Dengan Rehabilitasi Dari Proses Cideranya Gue 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 Sangat Menantikan Apakah Tarell Malaysia Diikut Sertakan Di Tour Pramusim Nanti Terutama Di Amerika Kalau Memang Dia Diikut Sertakan Besar Kemungkinan Dia Akan Kembali Dalam Waktu Singkat Di Permainan Manchester United Sudah Dipersiapkan Kurang lebih Demikian Tapi Gue Melihat Bagaimana Sektor Bekiri Ini Menjadi Sektor Prioritas Harusnya Demikian Karena Musim Lalu Ada Situasi Dimana Manchester United Tanpa Bekiri Dengan Periode Yang Cukup Panjang Dan Ini Harus Menjadi Perhatian Bagaimana Cidera Parah Tarell Malaysia Cidera Parah Juga Dari Luksho Ada Kemungkinan Dua Pemain Ini Tidak Bisa Bermain Lagi Secara Bersamaan Sehingga Manchester United Memiliki Tiga Back Khususus Untuk Posisi Atau Tiga Pemain Khusus Untuk Posisi Back Kiri Ini Sesuatu Yang Menurut Gue Sangat Sangat Masuk Akal Menurut Gue Secara Ringan Amat Kita Lihat Seperti Apa Ini Situasi Dari Balik Lagi Informasi Jared Brand Di Informasi Lainnya Disebutkan Bagaimana Manchester United Melakukan Tawaran Kedua Setelah Memang Situasi Melepas Pemain Dalam hal Ini Adalah Mason Greenwood Semakin Dekat Jadi Manchester Nanti Dipastikan Ada Pemasukan Sehingga Klub Berani Untuk Melakukan Tawaran Ini Hal Yang Positif Menurut Gue Dimana Klub Tidak Serampangan Lagi Tidak Sembarangan Lagi Nawar Nawar Pemain Tanpa Memperhatikan Keseimbangan Situasi Keuangan Sekali Lagi Dari Sisi Fans Terutama Yang Senang Bermain Game Wah Pasti Tidak Tidak Menarik Bahkan Tidak Memperdulikan Situasi Keuangan Yang Penting Datang Pemain Kalau Perlu Pemain Bintang Pemain Mahal Tidak Masalah Padahal Situasi Itu Sudah Terlalu Sering Terulang 10-11 Musim Belakangan Manchester Nanti Terlalu Serampangan Dan Sembarangan Di Bursa Transfer Musim Panas Utamanya Dan Kali Ini Nampaknya Ineos Ini Lebih Hati-hati Joshua Sirkse Matthijs De Ligt Ini Diincar Setelah Memang Pemain Yang Sebelumnya Memperkuat Di posisi Penyerang Dan juga Back Tengah Ini Tidak Lagi Ada Manchester United Rafael Farhan Dan juga Anthony Martial Baru Oke Klub Melakukan Pendekatan Saat Ini Setelah Hampir Pasti Akan Mendapatkan Income Dari Mason Greenwood Mereka Baru Berani Bergerak Untuk Mendatangkan Pemain Selanjutnya Melakukan Tawaran Walaupun Mereka juga Tidak Ya Mereka juga Hati-hati Melakukan Tawaran Artinya Mereka Tidak Ingin Terlalu Bermain Dengan Angka Yang Diinginkan Oleh Everton Dan Menurut Gue Sepakat 70 Juta 65 70 Juta Pound Terlalu Mahal Bagi Jared Brand Wain Lini Tengah Misalnya Ini Juga Dikaitkan Dengan Manuel Ugarte Dan Menurut Gue Manuel Ugarte Khusus Untuk Manuel Ugarte Pemain Bagus Tapi Pergerakan Sendiri Menurut Gue Akan Melihat Dulu Situasi Dari Casemiro Kalau Casemiro Cabut Baru Manchester United Akan Mendatangkan Lebih Serius Pemain Di Lini Tengah Tapi Kalau Tidak Kalau Seandainya Hanya Mendatangkan Mendatangkan Pemain Saja Keseimbangan Keuangan Tidak Bagus Dan Ini Akan Sangat Mempengaruhi Pergerakan Manchester United Di Bursa Transfer Yang Akan Datang Dimana Bagaimana Membangun Tim Dari Ineos Ini Kan Juga Ada Prosesnya Ada Tahap Jadi Satu Dan Yang Lainnya Sangat Terikat Kurang Lebih Demikian Bagaimana Sobat Kabar Tadi Yang Sudah Gue Update Silahkan Drop Di Kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Sholat Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you